Sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu menangis terseduh-seduh di kantor polisi, viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan seorang remaja tengah memeluk ibunya untuk meminta maaf. Namun, sang ibu yang menggunakan baju kuning serta jilbab hitam itu menolak permintaan maaf anaknya. Sambil menangis, ibu tersebut mengaku lelah memaafkan anaknya yang disebut terus berulah. Udah saya gak mau maafin, udah berkali-kali, capek tahu, mak capek, ujar sang ibu. Tak hanya menangis, namun, ibu tersebut juga terus menghindar dari anaknya yang berusaha memeluknya. Rupanya, pria bernama Dwi Putra, 19 tahun, itu merupakan satu dari puluhan remaja lainnya yang ditanggap polisi karena diduga hendak melakukan tawuran pada Jumat, 5 April 2024. Ibu Putra, Sadiah mengatakan saat itu anaknya izin meninggalkan rumah pada Kamis, 4 April 2024, malam dengan alasan ikut kegiatan berbagi. Karena ketiduran, Sadiah tidak mencari anaknya. Ia pun lantas dikagetkan usai mendapat kabar Putra diamkan di Mapolres Metro Depok keesokan harinya. Saat bertemu anaknya di kantor polisi, ia berharap sang anak tak lagi mengulanginya. Semoga enggak begini lagi Putra, mak capek, ngapain ikut gituan enggak berguna, kata Sadiah kepada anaknya, Jumat, 5 April 2024. Kini, Putra dan puluhan remaja lainnya telah digiring ke Kemapolres Metro Depok usai kedapatan membawa petasan dan miras jenis arak Bali pada Jumat, 5 April 2024, pagi. Sebelumnya, mereka diamankan oleh tim Sabara Perintis Polda Metro Jaya dan tim Perintis Polres Metro Depok di wilayah Cibubur, Cimbanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat, 5 April 2024, dini hari. Kasat bin Mas Polres Metro Depok KKBP Markuat menjelaskan, jumlah keseluruhan remaja yang diamankan mencapai 38 orang. Mirisnya, dua di antaranya adalah perempuan. Tak hanya miras saja, namun puluhan remaja itu juga membawa spanduk. Ada indikasi mau ke situ, tawuran, ada indikasi juga mereka kumpul-kumpul sahur on the road biasanya, kata Markuat di Mapolres Metro Depok, Jumat, 5 April 2024. Rupanya, sebagian besar remaja yang diamankan tersebut berasal dari Jakarta Timur. Saat diamankan di kantor polisi, 38 remaja itu menjalani tes urin. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan penilangan terhadap kendaraan yang digunakan sekelompok remaja itu. Apabila tidak kedapatan menggunakan narkotika, maka akan diserahkan kembali kepada orang tuanya. Apabila anak-anak itu tidak terlibat ataupun tidak menggunakan narkoba, kita kembalikan lagi kepada orang tuanya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!